Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sahurlah kalian Karena sesungguhnya Sahur itu adalah berkah Jadi sahur itu adalah berkah Apa itu berkah? Berkah adalah Jadi tambah kebaikan Jadi kita melaksanakan sahur Maka secara otomatis Kita akan menambah kebaikan kita Dari yang jelek jadi yang bagus Itu makna daripada barokah Yaitu jihadatul khwer Nambah kebaikan Yang ketiga Keutamaan sahur adalah Di situ Apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dosa-dosa kita akan diampuni Sesuai dengan Pirman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Imron Ayat 17 Aujubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim As-sobirina Was-sodikina Wal-konitina Wal-mungpikina Wal-mustagpirina Bil-ashar Bahwa salah satu keutamaan Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Pada waktu sahur Jadi Wal-mustagpirina Bil-ashar Dan minta ampunlah kepada Allah Ketika Waktu sahur Waktu sahur itu adalah Menjelang Datangnya subuh Itu yang ketiga Yang keempat Keutamaan dari sahur Adalah Kita berlatih Bagaimana caranya Kita bisa bangun Setiap pagi Setiap menjelang Waktu subuh Dalam sebulan ini Kita dilatih Untuk bangun Pagi Bangun sahur Diharapkan Ketika Datangnya Bulan-bulan berikutnya Kita sudah terbiasa Sudah terbiasa bangun Menjelang subuh Sehingga Waktu sahur Kalau di bulan Ramadan Kita gunakan untuk makan dan minum Tetapi pada bulan-bulan berikutnya Kita gunakan Untuk sholat Tahajud Dan Jikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Waktu tersebut adalah Waktu yang mustajab Apa itu mustajab? Waktu dan tempat Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa-apa yang kita inginkan Apa-apa yang kita minta Oleh karena itu Mari kita manfaatkan Di bulan puasa Ramadan ini Untuk berlatih Bangun Pada Menjelang subuh Kalau di sekarang kita katakan Waktu Sahur Itu yang Keempat Mari kita Manfaatkan Bulan puasa Ramadan ini Untuk Melaksanakan sunnah Yaitu sunnah sahur Walaupun hanya minum Kita bangun Untuk melaksanakan sahur Kemudian kita manfaatkan Sehingga kita mendapatkan Keberkahan Di bulan Ramadan ini Dan kita Manfaatkan Untuk memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala hilat Dan dosa kita Insya Allah Allah pasti akan Mengampumi dosa-dosa kita Karena kita adalah Al insanu Mahalul hoto Manusia adalah Tempatnya salah Tetapi apabila kita Mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebesar apapun dosa kita Maka Allah akan Mengampuni dosa kita Karena Allah Innallaha Gopurur Rahim Sesungguhnya Allah Maha pengampun Lagi Maha penyayat Demikian Yang dapat Kami sampaikan Mohon maaf Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh